Selanjutnya, di sini kita akan membahas hukum 3 Newton. Tau, di sini juga sering disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari atau aplikasinya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kita memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang besarnya sama dengan yang kita berikan, tapi arahnya berlawanan. Contohnya di sini, kalau kita memberikan gaya dari A ke B, maka dia akan memberikan reaksi yang sama, yaitu dari B ke A. Di sini arahnya berlawanan. Contohnya saja, misalnya kita membukul tembok. Kita membukul tembok, kemudian tembok ini kan diam. Pada saat kita memukul tembok itu, kita merasakan tangan kita sakit. Apa itu kalau yang sering ini, sekarang itu salam dari Binjai. Nah, itu kan reaksinya kita memberikan pukulan. Aksinya kita memberikan pukulan. Reaksinya tangan kita merasakan sakit. Secara fisika, matematisnya dituliskan seperti ini. Sigma F A, B sama dengan Min Sigma F B, A. Contohnya di sini ada gaya normal. Gayanya tegak-kurus dengan permukaan benda atau partikel. Kemudian ini ada gaya berat. Makanya si benda ini bisa diam di tempatnya. Nah, contohnya yang bisa kita lihat juga di sini para pemain sepatu luncur S memberikan gaya. Satu sama lain dengan besar dan arahnya yang berlawanan. Atau kalau yang lain di sini ada roket. Roket itu dia menyemburkan bahan bakarnya, tenaganya ke bawah. Tapi dia bisa meluncur ke atas. Atau di sini pada saat kita bermain dayung, pernah mungkin di sini ya, kita mendayung ke belakang tapi tubuh kita terdorong ke depan. Atau kalau kita naik tangga, kita memberikan gaya ke bawah tapi justru kita akan naik ke atas. Apalagi banyak kan ya, seperti misalnya kita naik pohon kelapa atau kita berenang gaya katak. Nah, banyak sekali coba dipikirkan contoh-contohnya gitu ya. Dari hukum 3 Newton. Oke, ini sudah selesai mengenai pembahasan hukum-hukumnya. Sekarang coba kalian pikirkan apa sih aplikasi dari hukum-hukum 1, 2, dan 3 Newton itu.